Al-ladhina amanu wa amilu sholihati ula'ikahum khairul bariyyah Bashar itu sama dengan bariyyah, artinya manusia Orang-orang yang beriman dan beramal saleh Mereka itulah manusia yang paling baik Menurut Jalaluddin As-Suyuti Di dalam tafsir Durul Mansur Ketika turun ayat tadi, orang beriman dan beramal saleh Mereka itulah manusia yang paling baik Atau khairul basar Atau khairul bariyyah Lalu datanglah Imam Ali Kata Rasulullah SAW Yang dimaksud ayat ini Huwa anta washi'atuka Jalaluddin As-Suyuti itu ahli sunnah Ulama besar ahli sunnah madhabnya syafi'i Kitab tafsirnya terkenal Ad-Durul Mansur Dan dia berkata, mengutip hadis itu Hei Ali Yang dimaksud ayat ini adalah Engkau Anta washi'atuka Engkau dan syiah kamu Dan disini juga disebutkan gelaran Imam Ali Sebagai khairul basar Aliyun khairul basar Faman aba faqad kafar Itu dia menyampaikan sabda Nabi SAW Dia menyampaikan hadis itu Ke majlis-majlis ilmu disitu Ali adalah khairul basar Faman aba faqad kafar Siapa yang menolak Ali Saya tidak terjemahkan Surah sendiri sudah faham Faqad kafar Hei orang-orang ansur Didiklah anak-anak kamu Untuk mencintai Ali Tapi kalau ada orang Tidak bisa dididik Untuk cinta Ali Kalau ada anak-anak saudara Dididik oleh cinta Ali Katanya Tanyakan kepada ibunya Apa yang terjadi Mungkin saudara heran apa ini ya Ada rahasia dibalik ini Dulu pada zaman Rasulullah SAW Masih hidup Itu para sahabat Menguji Apakah anaknya itu Betul-betul anak dia Atau anak Ada anak yang ikut serta Ada atau ada anak Partisipan lainnya Itu katanya Oh tidak ada hadisnya nanti Saat saya ceritakan Anak itu untuk diketahui Apakah anak dia atau tidak Dibawa Untuk melihat Imam Ali Suruh Ketemu Imam Ali Kalau dia lari Itu biasanya bapaknya berkata Ikuti ibumu Sejak ini Engkau jangan lagi ikut aku Jadi itu Suruh ikut ibunya Itu berarti ada partisipan Lainnya Untuk anak itu Ada beberapa disiang lain Tentang itu Tapi Terlalu menarik Untuk disampaikan Rasulullah SAW Bersabda Ini ada yang Bukhari dan Muslim Apa yang terjadi pada kalian Kalau nanti Isa putra Maryam Turun di tengah-tengah kamu Dan imam kamu Akan menjadi imam Di antara kamu Tapi orang kan berkata Ya itu bukan tentang Imam Mahdi Itu kan tidak disebut ini Mahdi Hanya imam hukum saja Itu bukan Imam Mahdi Itu setelah diketahui Emang hadis ini soheh Jadi rada susah Dibantahnya Kariwatkan oleh Bukhari Muslim Maka cara membantah yang paling baik Harus diartikan yang lain Nah kalau kita ingin tahu Siapa imam yang dimaksud disitu Carilah komentar-komentar Tentang para ulama Tentang apa yang dimaksud dengan imam Dan menurut Ibn Hajar Al-Asqolani Yang menulis syarah Bukhari Dan saya melihat Syarihun kulluhum ajam'un Semua pensyarah Bukhari itu Semuanya berpendapat Bahwa imam yang dimaksud itu adalah Imam Mahdi Ajalallahu farujahu syarif Dalam suhaib Bukhari Ini bisa ditemukan Hadis ini dalam Kitab yang keempat Halaman 205 Bab ma dhukira an bani israel Bab tentang riwayat bani israel Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaika ya habiba ilahil alamin Assalamualaika ya qurta'aini rasuli rabbil alamin Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in Assalamualaika ya amiral mu'minin wa sayyidil wasiyyin Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadis-hadis yang berkaitan Dengan imam mahdi ajallallahu farujahu syarif Yang kedua saya akan berbicara tentang kritik orang Tentang hadis-hadis imam mahdi Bahwa kepercayaan kepada imam mahdi itu Adalah tahayyul Bida'ah Kalau kita sempat Bagian ketiga kita akan berbicara tentang Hadis-hadis yang berkaitan dengan nisbu syaban Dan kritik orang terhadap hadis nisbu syaban itu Sebelum itu semua Jinakan saya berbicara tentang Sahabat nabi Sallallahu alaihi wa alaih Yang termasuk tidak begitu dikenal Di kalangan kaum muslimin Malah kurang terkenal Di samping Adanya banyak sahabat nabi Yang sama sekali tidak diketahui oleh kaum muslimin Ada satu kitab Khusus Membuat daftar sahabat-sahabat nabi Yang Tidak dikenal oleh kaum muslimin Padahal dia itu setiap orangnya itu Pernah bersahabat Dengan nabi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kalau ini Dihilangkan sama sekali dari tarikh Tidak Tetapi Surah-surah Jarang Mengenal Dia Padahal Dia itu adalah Salah satu diantara Keluaran madrasah Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Menjadi guru Dari para sahabat-sahabat Yang lain Dan menjadi saksi Dari peristiwa-peristiwa besar Di dalam sejarah Islam Namanya Jabir Bin Abdillah Bin Amr Al-Ansuri Tapi dia lebih terkenal dengan nama Jabir Al-Ansuri Dia seorang yang alim Diantara sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Dia meriwayatkan 1540 hadis Yang sampai kepada kita Bukhari Muslim sendiri Meriwayatkan 200 hadis Dari Jabir Secara singkat Riwayat hidupnya Dia hidup hampir satu abad Dia hidup hampir satu abad 95 tahun Dia Menyaksikan Bay'ah Aqobah Perjanjian Nabi Dengan orang-orang Madinah Di zaman Sebelum Nabi Sebelum hijrah Dia ikut serta Dalam seluruh peperangan Nimam Ali Jadi dia ikut Syahidah Jadi dia ikut Menyaksikan perang Di Jamal Perang Jamal Perang Sifin Dan perang Nahrawan Sudah ketahui Pada perang Jamal itu Imam Ali Menghadapi Seseorang Diantara sahabat Nabi Pada perang Sifin Ia berhadapan Dengan Muawiyah Salah seorang Diantara sahabat Nabi Malah menurut Riwayat Riwayat Yang tidak bisa Kita percayai Dia penulis Wahyu Menulis Wahyu Bahkan Jauh sebelum Dia dikenal Sebagai Islam Dia sudah dikenal Sebagai penulis Wahyu Kemudian Ia ikut juga Di perang Nahrawan Ketika Imam Mali Berhadapan Dengan Apa yang kita Kenal sekarang Di dunia Sebagai Isis Isis Yang awalnya Akar dari Isis Adalah kelompok Khawarij Nah Jabir Bin Abdillah Ikut Di dalam Seluruh Perjuangan Imam Ali Ketika Abu Bakar Dilantik Sebagai Khalifah Sekelompok Sahabat Nabi Sekitar 14 orang Atau 12 orang Dilalah Kersanding Allah Jumlahnya itu 12 atau 14 Seorang Berkumpul Di Masjid Nabawi Bersama Jabir Al-Ansuri Disitu ada Abu Ayyub Al-Ansuri Yang kuburannya Berada di perbatasan Antara Turki Dengan negara Eropa Yang Konon Disitu Ada Lembar Rambut Nabi Sallallahu Alayhi Wa'alih Yang dicium Oleh Erdogan Dan oleh Fulan Ibnu Fulan Dia Gabung Juga Terima 14 itu Abu Ayyub Al-Ansuri Jabir Al-Ansuri Kalau ada banyak Ansuri-Ansuri Disitu Emang kebanyakan Dari kelompok Ansur Gabung Berkumpul Di Masjid Nabi Dan Di depan Mimbar Abu Ayyub Al-Ansuri Mau membuat Sebuah petisi Protes Untuk Mengembalikan Wilayah Kepada Imam Ali Karumallahu Wajah Tapi seperti Saudara ketahui Imam Ali Melarang mereka Untuk melakukan Perlawanan Sekaligus Menunjukkan Bahwa Buat Imam Ali Kekuasaan Nilainya Tidak lebih Dari Tali Sandal Kakinya Jadi Kawannya Jabir Al-Ansuri Itu Juga Sahabat-sahabat Yang Skor Keterkenalannya Mungkin Di bawah 50 lah Jauh Di bawah Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Supaya saya Tidak diserang Temannya Salman Al-Farisi Miqdad Abu Zar Al-Gifari Surat-surat Tahu mereka Nah Kita kembali Kepada Satu saat Sebelum Nabi Hijrah Menjelang Atau di musim Haji Berangkatlah Satu Rombongan Dari Madinah Waktu itu Namanya Yasrib Menuju Mekah Mereka Mengendarai Untar Menempuh Perjalanan Panjang Yang tampaknya Mereka rasakan Perjalanan itu Terlalu panjang Karena Di wajah mereka Kita lihat Kerinduan Yang luar biasa Untuk berjumpa Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata kerinduan Syaukan Bilikok Mereka Merindukan Perjumpaan Dengan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka Merindukan Ilatil Kalah Zoh Untuk detik Detik Ketika mereka Memandang Wajah Nabi Dengan penuh Kebahagiaan Mereka Dilanda Dengan Kerinduan Biwada'i Yadihi Untuk Meletakkan Tangannya Pada tangan Rasulullah Yang mulia Dalam rangka Berbaikat Kepadanya Dalam Rombongan itu Ada Pimpinan Kabilahnya Yang Tampaknya Sangat Dihormati Di belakangnya Ada seorang Anak kecil Yang mengikuti Dengan setia Hari itu Yang mengikuti Bapaknya Walaupun Bapaknya Sebetulnya Ingin menitipkan Sembilan Orang Anak Perempuannya Kepadanya Bapaknya Bapaknya Punya Anak Sembilan Perempuan Dan Cuma Satu-satunya Anak Laki-laki Anak Laki-laki Itu Adalah Jabir Bin Abdillah Bin Amr Al-Ansuri Para ahli Sejarah Itu Melukiskan Anak Kecil Itu Yang mengikuti Bapaknya Untuk Berbaikat Kepada Rasulullah Nanti Pada Waktu Akobah Pada Perjanjian Akobah Dan Dia Termasuk Si Anak Itu Nanti Menjadi Salah Satu Di Antara 12 Naqib 12 Pimpinan Yang Ditunjuk Nabi Untuk Menyebarkan Islam Di Madinah Kalau Tidak Salah Waktu Jabir Al-Ansuri Berusia 16 Tahunan Untuk Orang Arab Tidak Terlalu Kecil Apalagi Kalau Perempuan Dan Ahli Sejarah Melukiskannya Dengan Sangat Indah Kelopak Bunga Dan Membuatnya Merkah Dan Kemudian Bunga Itu Menyebarkan Aroma Dan Wangian Kesekitarnya Itu Ada Peribahasa Arab Sejak Kuku-kukunya Masih Lembut Maksudnya Sejak Dia Masih Sangat Muda Dia Sudah Menyerap Keimanan Dari Gurunya Langsung Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dan Dia Pulang Kemudian Ayahnya Terlibat Dalam Perang Badar Yang Perang Yang Pertama Dan Perang Uhud Ia Melarang Jabir Untuk Ikut Serta Karena Dia Bertugas Untuk Menjaga Rumahnya Dan Menjaga Sembilan Orang Anak Perempuan Sekaligus Itu Nabi Ingin Mengajarkan Buat Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Atau Anak Anak Muda Yang Semangat Jihadnya Begitu Tinggi Sehingga Rela Meninggalkan Ibunya Meninggalkan Keluarganya Tidak Mengurus Anak Istrinya Hanya Karena Jihad Sambil Jihadnya Juga Tidak Jelas Siapa Dan Jihad 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 Kamu Harus Mengurus Saudara Saudara Kamu Kan Pernah Ada Orang Datang Juga Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Memberitahu Ya Rasulullah Izinkan Saya Ikut Berjihad Dengan Mu Tapi Waktu Saya Pergi Orang Tua Saya Menangis Lalu Nabi Berkata Kembali Kamu Kedua Orang Tua Berbuatlah Baik Kepada Mereka Dan Itu Adalah Jihad Kamu Kata Rasulullah Jadi Pada Waktu Ayahnya Masih Hidup Ia Tidak Ikut Jihad Pada Malam Uhud Uhud Itu Perangan Yang Dekat Dengan Madinah Dekat Sekali Dengan Madinah Jadi Tidak Memerlukan Kendaraan Karena Mereka Menyerang Nabi Di Kota Madinah Peperangan Nabi Selalu Itu Selalunya Itu Adalah Peperangan Defensif Jadi Nabi Tidak Menyerbu Ke Tempat Yang Lain Tapi Nabi Diserang Ke Negrinya Sendiri Karena Itu Banyak Peperangan Di Sekitar Madinah Jadi Nabi Tidak Berangkat Bahkan Nabi Pernah Berangkat Untuk Perang Tabuk Tidak Jadi Perang Satu Satunya Berangkat Pergi Dan Tidak Jadi Peperangan Nabi Selalu Di Dalam Jihad Mereka Pada Waktu Malam Uhud Itu Ayahnya Memanggil Jabir Ya Jabir Anta Min A'azin Nasi Ilayah Ba'dah Rasulillah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wasallam Hey Jabir Engkau Adalah Makhluk Allah Yang Paling Saya Cintai Setelah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Yang Pertama Itu Nabi Yang Kedua Yang Paling Dia Cintai Adalah Jabir Anaknya Aku Berwasiat Tiga Hal Bagimu Satu Kata Yang Pertama Bayarkan Utang Utangku Jadi Dia Menceritakan Kepada Siapa Saja Dia Berhutang Yang Kedua Irham Ikhwata Sayangi Saudara Saudara Perempuan Kamu Dan Ketiga Serahkan Hidup Mu Pada Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dan Mesok Harinya Ayahnya Adalah Awalu Syahidin Orang Yang Pertama Kali Syahid Dalam Perang Uhud Dan Rasulullah Ingin Menghibur Jabir Yang Belia Masih Muda Tentang Ayahnya Bahwa Ayahnya Sekarang Sudah Berada Di Surga Dan Dia Ingin Sekali Agar Berita Kebahagiaannya Itu Di Surga Disampaikan Kepada Anaknya Kepada Jabir Jadi Itu Berita Dari Alam Gaib Disampaikan Kepada Rasulullah Untuk Disampaikan Kepada Jabir Dan Tentang Itu Turun Ayat Al-Quran Surat Yasin Masuklah Kamu Ke Surga Mereka Berkata Waktu Masuk Ke Surga Itu Duh Sekiranya Kaum Ku Tahu Bahwa Aku Dimasuk Ke Surga Bahwa Allah Telah Mengampuni Dosa-dosa Aku Dan Allah Telah Menjadikan Aku Orang Yang Mulia Dalam Tarekat Tarekat Halwati Salah Satu Zikirnya Itu Dan Itu Berkaitan Dengan Jabir Bin Abdillah Al-Ansuri Lalu Dia datang Menemui Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ali Ya Rasulullah Saya ini Mendapat Wasiat Untuk Membayar Utang Ayah Saya Tapi Saya Tidak Punya Kecuali Kurma Yang Sedikit Aja Dan Saya Yakin Itu Tidak Mencukupi Untuk Membayar Seluruh Utang Saya Lalu Rasulullah Tanya Dimana Beidar Kamu Beidar Katanya Adalah Makan Tempat Fihi Yang Disitu Dikumpulkan Kurma Jadi Tempat Nyimpen Kurma Mana Tempat Beidar Kamu Mana Beidar Kamu Lalu Datangi Kata Rasulullah Panggil Orang-orang Yang Ayahmu Berhutang Kepadanya Dikumpulkan Lalu Kata Jabir Bin Abdullah Kurma Itu Dibagi-bagikan Sampai Seluruh Utangnya Terbayar Dan Kurma Itu Masih Berada Disitu Bagaimana Tidak Kuat Jabir Bin Abdullah Dalam Perjanjiannya Dalam Keterkaitannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dia Saksikan Mu'jizat Mu'jizat Nabi Itu Satu Lagi Mu'jizat Itu Dalam Perang Kondak Sudah Perang Kondak Atau Perang Ahzab Itu Perang Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Mengumpulkan Sahabatnya Untuk Membuat Parit Mengitari Madinah Atas Nasihat Dari Salman Al-Farisi Salman Waktu itu Katanya Tubuhnya Paling Jangkung Dan Paling Besar Kaksasalah Salman Itu Sampai Sekarang Di negeri Iran Itu Masih Banyak Juga Orang Yang Tubuhnya Gede Gede Dalam Pertandingan Yudo Di Dunia Iran Olimpiade Selalu Menang Karena Tubuhnya Yang Gede Gede Jepang Banyak Juga Yang Gede Tapi Kalah Gede Sama Yang Gedenya Dari Iran Jadi Dia Tubuhnya Gede Waktu Menggali Itu Rasulullah Membagi Bagi Orang Sepuluh Sepuluh Untuk Sekian Meter Sepuluh Orang Semua Orang Berteriak Teriak Ingin Salman Sebagai Bagian Dari Mereka Karena Satu Salman Itu Nilainya Sama Dengan Sepuluh Yang Salman Biar Salman Bersama Kami Biar Salman Bersama Kami Ya Rasulullah Lalu Nabi Yang Mulia Dengan Wajahnya Yang Selalu Menyunggingkan Senyum Berkata Tentang Salman Salman Minna Ahlul Baik Salman Termasuk Kami Dari Golongan Ahlul Baik Dia Ahlul Baik Bukan Karena Ahlul Baik Pertalian Darah Dia Mendapat Kedudukan Sebagai Ahlul Baik Karena Ketinggian Imannya Dan Ketinggian Ilmunya Sehingga Rasulullah Sallallahu Wala Salam Pernah Berkata Sekiranya Abu Dhar Melihat Imannya Salman Dia akan Membunuhnya Apa Tafsirnya Saya tidak Tahu Sudara Bisa Menafsirkannya Dengan Tafsir 2 12 Maksudnya Mungkin Imannya Begitu Tinggi Sehingga Kalau Dia Menceritakan Keimanannya Orang Menuduhnya Kafir Dan Mungkin Dibunuh Nah Pada Paktu Perang Handak Jabir Bin Abdillah Al-Ansuri Melapor Kepada Nabi Ya Ya Rasulullah Ini Ada Sebuah Batu Ada Sahra Yang Sangat Keras Kami Tidak Ada Seorang Pun Yang Sanggup Lalu Rasulullah Biarkan Nanti Aku Datang Rasulullah Datang Mengambil Me'wal Mengambil Semacam Kampak Besar Dan Kemudian Belah Dalam Riwayat Lain Maka Katanya Membersitlah Itu Cahaya Ke atas Kelangit Dan Rasulullah Berkata Nanti Umatku Akan Menguasai Persi Dan Romawi Dari Pancaran Batu itu Rasulullah Menyampaikan Nubuatnya Itu yang Oleh Muhammad Ya'qbal Dilukiskan Di dalam Puisinya Bermalam Malam Di Gua Hira Dia Terjaga Sehingga Tegak Hukum Bangsa Dan Negara Dia Tidur Di atas Tikar Kasar Sementara Umatnya Tidur Di ranjang Raja-Raja Duhai Belum Pernah Insan Melahirkan Putra Penak Hadiyah Itu kata Iqbal Dan Tapi Waktu itu Mungkin Juga Rada Dramatis Dalam Hadis Itu Rasulullah Juga Meletakkan Batu Di Perutnya Untuk Menahan Rasa Lapar Ahli Hadis Meriwetkannya Nabi Itu Memang Kami Katanya Fakodkana Ayyam Kunna Ayyaman Kami Itu Berhari-hari Tidak Makan Apapun Sambil Bekerja Menggali Kondak Itu Kami Tidak Makan Apapun Kemudian Abu Ayu Balansori Datang Ke rumah Istrinya Saya Ingin Menjamu Rasulullah Sallallahu Alih Alih Aku Lihat Rasulullah Membawa Batu Di Perutnya Coba Ada Makanan Kata Istrinya Ada Hubzun Kalilun Roti Yang Sedikit Karena Ajinnya Tepungnya Untuk Pembikin Roti Itu Sangat Sedikit Dan Kambing Yang Masih Kecil Ya Sudah Kita Siapkan Aja Katanya Untuk Rasulullah Ya Cukuplah Untuk Rasulullah Dan Rujulun Au Rujulan Satu Lelaki Atau Dua Lelaki Dari Sahabat Nabi Pergilah Ia Menemui Rasulullah Ya Rasulullah Kami Mengundang Kau Untuk Makan Bersama Seorang Atau Dua Orang Bersamamu Lalu Kata Rasulullah Lalu Berapa Berapa Banyak Makananmu Dia Sebutkanlah Bahwa Makanannya Itu Hanya Sedikit Roti Dan Sedikit Daging Kambing Rasulullah Itu Sense of Humor Tinggi Sayang Sekali Jarang Yang Menceritakan Humor Rasulullah Lebih Populer Di antara Kita Itu Bukan Humor Rasulullah Tapi Sabda Nabi Betapapun Doifnya Janganlah Banyak Tertawa Karena Orang Yang Banyak Tertawa Di Dunia Akan Banyak Menangis Di Hari Akhirat Itu Yang Populer Ini Ceritanya Banyak Penaksiran Saya Ada Sarahnya Lalu Nabi Berkata Ya Ahlal Khondak Wahai Seluruh Orang Yang Di Khondak Itu Suara Nabi Menggema Di Seluruh Khondak Ya Ahlal Khondak Inna Jabira Bin Amr Al-Ansori Kata Jabir Bin Al-Ansori Kudsona To'aman Lakum Jamian Ini Menyiapkan Makanan Buat Kalian Semua Maka Terkejutlah Saya Kata Jabir Faruqibani Hammun Waghamun Saya Ditimpa Oleh Kesedihan Dan Wahayaun Dan Perasaan Malu Bagaimana Saya Bisa Menjamu Orang Sekian Banyak Akhirnya Dengan Malu Dia Berkata Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Tapi Belum Berkata Rasulullah Sudah Berkata Sudah Pulang Kamu Beritahu Kepada Istrimu Bilang Sama Istrimu Jangan Diturunkan Di Wadah Untuk Memasak Kambing Itu Jangan Turunkan Dan Bahan Rotinya Jangan Dulu Dibikin Roti Sebelum Aku Datang Dan Ketika Dia Menemui Istrinya Jabir Al-Ansori Berkata Kepada Istrinya Celaka Kita Wailak Nabi Kita Undang Hanya Beliau Tapi Belum Undang Seluruh Ahli Kondak Itu Untuk Datang Kesini Tapi Apa Nabi Tanya Kepadamu Berapa Tersedia Makananmu Iya Tanya Aku Sudah Ceritakan Kalau Gitu Seri Nafsak Mungkin Terjemahan Bebasnya Don't worry Be happy Kalau Rasulullah Sudah Mengatakan Begitu Percaya Aja Gak Apa Seri Nafsak Don't worry Bergembiralah Kamu Dan betul Datanglah Rasulullah Dengan rombongannya Banyak Sampai Waktu Masuk Rumah Rasulullah Berkata Masuklah Ke Rumah Tapi Jangan Berdesak Desakan Karena Banyaknya Kemudian Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dengan Tangannya Yang mulia Memasak Roti Itu Dan Setiap Sahabat Dibagi Daging Kambing Itu Dengan Rotinya Sekaligus Sampai Semuanya Makan Syag'anan Semuanya Dalam Keadaan Kenyang Tapi Daging Kambing Di atas Panci Itu Masih Penuh Dan Roti Juga Tidak Tidak Pernah Habis Rasulullah Berkata Kepada Istri Jabir Al-Ansori Al-Ankuli Karena Sekarang Makanlah Kamu Ikut Makan Nanti Sisanya Bagikan Kepada Tetanggamu Dan Sisanya Dibagikan Kepada Tetangga Makan Semua Kenyang Tetangga Juga Kebahagiaan Jadi Jabir Al-Ansori Menyaksikan Mujizat Mujizat Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Dan Kelah Dia ikut juga Bergabung Dengan Di zaman Bani Umayyah Dalam Peperangan Antara Umat Islam Dengan War Islam Dan Waktu itu Dia sudah Tua Sekali Dia Meninggal Pada usia 94 Tahun Pada Tahun 74 Hijriah Waktu Dia perang Melawan Tentera Romawi Dia pakai Kendaraan Tapi Dia Jalan Kaki Dalam Peperangan Itu Harusnya Dia pasukan Kavaleri Tapi Dia jadi Pasukan Infanteri Jalan Kaki Lalu Tanya oleh Pemimpinnya Kenapa Anda Jalan Kaki Anda Sudah Tua Juga Mengapa Anda Masih Jalan Kaki Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alih Jadi Memang Dia meriwatkan Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'alih Bahwa Debu Debu Barang Siapa Yang Kakinya Dipenuhi Dengan Debu Debu Karena Perjalanannya Fisa Bilillah Allah Haramkan Tubuhnya Dari Api Neraka Akhirnya Kelombongan Infanterinya Bertambah Semua Turun Dari Kudanya Dan Berjalan Kaki Bersama Jabir Alansori Supaya Debu Debu Yang Menempel Dalam Kakinya Itu Menyelamatkan Dia Dari Api Neraka Sayang Kita Kemarin Waktu Arbain Pakai Sepatu Semua Jadi Debu Debunya Menempel Di Sepatunya Ada Yang Mengambil Sepatu Saya Karena Tabarukan Dan Digantikannya Dengan Sepatu Beliau Sehingga Kaki Saya Bengkak Karena Sepatunya Sempit Dan Sampai Sekarang Ini Kukuknya Belum Tumbuh Tapi Mungkin Sekarang Bukan Debu Debu Itu Tapi Rasa Rasa Sakit Yang Kita Persembahkan Demi Kecintaan Kita Kepada Al-Hussein Mudah-mudahan Itu Jadi Saksi Akan Pengorbanan Kita Demi Cinta Kita Yang Tulus Kepada Ahlul Baid Dan Sampailah Kepada Zaman Imam Ali Dia Menjadi Salah Seorang Diantara Kekasih Kekasih Imam Ali Kemudian Sampai Zaman Imam Hassan Terus Sampai Zaman Imam Hussein Waktu itu Imam Hussein Mau berangkat Ke Karbala Jabir Bin Abdullah Al-Ansuri Menemui Imam Kata Imam Kenapa Engkau Berangkat Ke Kufah Padahal Itu Adalah Tempatnya Para Pengkhianat Ayahmu Bukankah Ayahmu Juga Dahulu Dibunuh Di Irak Adil An Wijhati Engkau Pindah Aja Arahnya Tapi Kata Imam Hussein Taklif Dari Allah Kepada Aku Berbeda Dengan Taklif Dari Allah Kepada Saudaraku Hassan Dia Tetap Berusaha Melarang Tapi Ketika Imam Hussein Berangkat Juga Dia Menangis Meraung-raung Dan Tidak Lama Setelah Imam Hussein Berangkat Dia Juga Berangkat Dan Waktu Itu Kod Faqida Aina Dua Matanya Sudah Tidak Melihat Lagi Matanya Sudah Tertutup Sudah Sangat Tua Imam Hussein Tentu Tidak Mengajak Dia Tapi Begitu Imam Hussein Pergi Dia Berangkat Juga Ke Basrah Di Setiap Melihat Ada Orang Yang Datang Dari Arah Berlawanan Dia Dia Selalu Menanyakan Tentang Imam Hussein Sudah Sampai Dimana Sudah Sampai Dimana Dan Ketika Dia Sampai Ke Basrah Sampai Sekarang Ini Ada Tradisi Orang Basrah Jalan Kaki Dari Kota Basrah Sampai Ke Karbala Kita Mungkin Bertemu Waktu Arba'in Dengan Mereka Yang Datang Langsung Dari Basrah Itu Banyak Cerita Karbala Yang Berkaitan Dengan Basrah Jadi Dia Sampai Ke Basrah Dan Ketika Dia Sampai Di Basrah Ia Mendengar Bahwa Imam Hussein Sudah Syahid Di Karbala Ia Jatuh Pingsan Menangis Terisak Isah Dan Berteriak Ya Hussein Lalu Dia Bersama Rombongan Bani Hashim Dan Dengan Seorang Sahabat Ikut Serta Dalam Rombongan Jabir Bin Abdillah Al-Lansuri Dan Sampai Di Karbala Pada Arba'in Pada Hari Yang Ke 40 Setelah Syahidnya Imam Hussein Dia Sampai Ke Sungai Fura Kemudian Iaman Diganti Pakaiannya Seperti Kain Kavan Dua Lembar Di Atas Dan Dua Lembar Di Bawah Kemudian Dia Setiap Kali Dia Melangkah Dia Membaca Solawat Dan Berfikir Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Sampai Kepada Tempatnya Imam Hussein Dia Langsung Pingsan Lagi Ada Berapa Saat Sahabat-sahabatnya Menyerami Dia Dengan Air Begitu Bangun Dia Juga Berteriak Ya Hussein Ya Hussein Ya Hussein Dia Sampaikanlah Itu Doa Yang Sekarang Ini Doa Jabir Bin Abdillah Al-Lansuri Kita Baca Dalam Ziarah Kita Doa Untuk Imam Hussein Kemudian Dia Datang Kepada Para Suhadak Lainnya Yang Masih Tergeletak Karena Tidak Ada Yang Menguburkan Mereka Kemudian Dia Berkata Assalamualal Arwah Lati Hallat Wifina Il Hussein Salam Bagi Kalian Duhai Arwah Yang Sudah Melepaskan Dirinya Pada Halamannya Al-Hussein Dan Dia Kemulian Balik Lagi Ke Madinah Dia Ikut Menyaksikan Rombongan Saidah Zainab Yang Kita Saksikan Dalam Cerita Um Salamah Pada Waktu Asuro Yang Lalu Setelah Cerita Um Salam Itu Ada Banyak Yang Tanya Siapa Itu Um Salam Kurang Begitu Terkenal Dibandingkan Dengan Fulana Ibnu Fulana Gak Tau Kenapa Dia Menjerit Menyebut Yahus Ada Apa Yang Terjadi Itu Emang Satu Penggalan Kalau Itu Tidak Selesai Emang Supaya Membangkitkan Rasa Ingin Tau Pada Hari-hari Terakhir Hidupnya Karena Jabir Mutawakian Ala Asah Jabir Itu Kerjanya Bersandar Kepada Tongkatnya Mengelilingi Majelis-majelis Ta'lim Yang Ada Di Madinah Dan Omongan Dia Cuma Satu Yang Dia Ulang Ulangi Kalau Dia Berkunjung Mendatangi Rumah Orang-orang Ansor Di Madinah Itu Dia Selalu Berkata Begini Ali Khairul Bashar Faman Aba Faqad Kafar Ya Ma'sarul Ansor Addibu Awladakum Ala Hubbi Aliyyin Faman Aba Fangzuru Fi Sha'ni Ummih Ali Adalah Khairul Bashar Ali Adalah Manusia Yang Paling Baik Alladina Amanu Wa Amilu Solihati Ula'ikahum Khairul Bariyyah Bashar Itu Sama Dengan Bariyyah Artinya Manusia Orang-orang Yang Beriman Dan Beramal Saleh Mereka Itulah Manusia Yang Paling Baik Menurut Jalaluddin As-Suyuti Di dalam Tafsir Durul Mansur Ketika Turun Ayat Tadi Orang Beriman Dan Beramal Saleh Mereka Itulah Manusia Yang Paling Baik Atau Khairul Basar Atau Khairul Bariyyah Lalu Lalu Datanglah Imam Ali Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Yang Dimaksud Ayat Ini Hua Anta Wasyi'atuka Jaluddin As-Suyuti Itu Ahli Sunnah Ulama Besar Ahli Sunnah Madhabnya Syafi'i Kitab Tafsirnya Terkenal Ad-Durul Mansur Dan Dia Berkata Mengutip Hadis Itu Hey Ali Yang Dimaksud Ayat Ini Adalah Engkau Anta Wasyi'atuka Engkau Dan Syiah Kamu Dan Disini Juga Disebutkan Gelaran Imam Ali Sebagai Khairul Basar Ali Khairul Basar Faman Aba Faqad Kafar Itu Dia Menyampaikan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Walaikum Dia Menyampaikan Hadis Itu Ke Majlis Majlis Ilmu Disitu Ali Adalah Khairul Basar Faman Aba Fakod Kafar Siapa Yang Menolak Ali Saya Tidak Terjemahkan Sudah 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 Faham Fakod Kafar Hey Orang Orang Anso Didiklah Anak Anak Kamu Untuk Mencintai Ali Tapi Kalau Ada Orang Tidak Bisa Didik Untuk Cinta Ali Kalau Ada Anak Anak Sudara Didik Oleh Cinta Ali Katanya Tanyakan Kepada Ibunya Apa Yang Terjadi Mungkin Sudah Lahiran Apa Ini Ada Rahasia Di Balik Ini Dulu Pada Zaman Rasulullah Masih hidup Itu Para Sahabat Menguji Apakah Anaknya Itu Betul Betul Anak Dia Atau Anak Ada Anak Yang Ikut Cerita Atau Ada Anak Partisipan Lainnya Itu Katanya Ada Hadisnya Nanti Saat Anak Itu Untuk Diketah Apakah Anak Dia Atau Tidak Dibawa Untuk Melihat Imam Ali Suruh Ketemu Imam Ali Kalau Dia lari Itu Biasanya Bapaknya Berkata Ikuti Ibumu Sejak Ini Engkau Jangan Lagi Ikut Aku Jadi Suruh Ikut Ibunya Itu Berarti Ada Partisipan Lainnya Untuk Anak Itu Ada Berapa Partis Yang Lain Tentang Itu Tapi Terlalu Menarik Untuk Disampaikan Nah Sebetulnya Mengapa Saya Cerita Tentang Jabir Al-Ansuri Agak Panjang Itu Karena Di Antara Orang Yang Meriwayatkan Tentang Kedatangan Imam Mahdi Ajallahu Farujahu Sharif Di Dalam Sohih Muslim Sekali lagi Dalam Sohih Muslim Karena Baru saja Ini Saya baca Bahwa Ahadithu Mahdi Kulluha Ahadithul Mahdi Kulluha Do'ifatun Hadith Mahdi Itu Seluruhnya Do'if Saya cari-cari Siapa itu Yang ngomong Hadith Mahdi Seluruhnya Do'if Itu Ternyata Di antara Orang-orang Tokoh Pembaharu Yang dulu Saya kagumi Sekarang juga Masih Saya kagumi Namanya Sayyid Rashid Ridho Yang menulis Kitab Al-Manar Rashid Ridho Kata dia Seluruh Hadith ini Do'if Dan belakangan Juga Ada yang Mengatakan Juga Terutama Biasanya Yang kurang Baca Tapi Merasa Sudah Baca Seluruh Kitab Dan Dia Mengatakan Hadith-hadith Tentang Mahdi Itu Do'if Mungkin sebentar lagi Sudah akan mendengar Seorang ustad yang sangat populer Mengatakan hadith-hadith Tentang Mahdi Itu Do'if Karena itu saya mulai Dengan hadith Dari Sohihul Bukhari Hadith dari Sohihul Bukhari Dari Jabir Bin Abdillah Al-Ansuri Saya Mengutip Ini juga Dari Muslim Yang saya Kutip Sekarang Dari Sohih Muslim Yang Dari Bukhari Dan Muslim Bareng-bareng Sama Mutafakun Aleih Redaksinya Sama Itu An-Abi Hurairah Dari Abi Hurairah Jadi hadith Tentang Mahdi Di dalam Bukhari Itu Berasal Dari Satu Dari Abu Hurairah Satu Lagi Dari Jabir Bin Abdillah Al-Ansuri Saya Tidak Mengutip Riwayat Abu Hurairah Itu Sudah Terkenal Tapi Saya Kutip Jabir Ansuri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Berkata Ini Dalam Sohih Muslim Juz Ke Satu Halaman 137 Hadith Nomor 248 Dalam Bab Nuzulu Isa Bni Maryam Bab Turun Isa Putra Maryam Tidak Henti-hentinya Sekelompok Dari Umatku Yang Berjuang Di Atas Kebenaran Zohirin Dalam Kemenangan Ila Yawmil Kiyamah Sampai Hari Kiyamah Kola Lalu Belum Bersabda Fayan Zilu Isa Benu Maryam Lalu Turun Isa Putra Maryam Faya Kulu Amir Jadi Waktu itu Datang Di Tengah-tengah Umat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Sallam Isa Putra Maryam Kemudian Amirnya Kau Muslimin Akan Datang Dan Berkata Kepada Nabi Isa Kau Jadi Imam Solat Bagi kami Kata Amirnya Umat Rasulullah Pada Waktu itu Faya Kulu La Tapi Nabi Isa Berkata Biarlah Antara Kamu Dengan Yang Lainnya Ada Seorang Amir Yang Menjadi Pemimpin Solatnya La Inna Ba'dukum Mala Ba'din Umara Jadi Biarlah Kamu Di antara Kamu Sendiri Yang Menjadi Imamnya Takrimatan Lihadihil Umah Sebagai Pemuliaan Dari Nabi Isa Untuk Umat Ini Nah Karena Itu Di dalam Hadis Yang Diriwatkan oleh Bukhari Dan Muslim Dengan Sanad Yang Sama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Bersabda Ini Ada Bukhari Dan Muslim Wa Wa Kayfa Antum Iza Nazala Ibnu Mariam Afikum Wa Imamukum Minkum Apa yang terjadi Pada kalian Kalau nanti Isa Putra Mariam Turun Di tengah-tengah Kamu Dan Imam Kamu Akan Menjadi Imam Di antara Kamu Tapi orang kan Berkata Ya Itu bukan Tentang Imam Mahdi Kan Tidak disebut Ini Mahdi Hanya Imam Mukum Itu bukan Imam Mahdi Itu setelah Diketahui Emang hadis ini Sohe Jadi Rada susah Dibantahnya Keriwatkan oleh Bukhari Muslim Maka cara Membantah yang Paling baik Harus diartikan Yang lain Nah Kalau kita Ingin tahu Siapa Imam Yang dimaksud Disitu Carilah Komentar Komentar Tentang Para ulama Tentang Apa yang Dimaksud Dengan Imam Dan Menurut Ibnu Hajar Al As-Kholani Yang menulis Syarah Bukhari Dan Saya melihat Syarihun Kulluhum Ajum'un Semua Pensyarah Bukhari Itu Semuanya Berpendapat Bahwa Imam Yang dimaksud Itu Adalah Imam Mahdi Ajallallahu Farujahu Sharif Dalam Sohi Bukhari Ini bisa Ditemukan Hadis Ini dalam Kitab Yang keempat Halaman 205 Bab Tentang Riwayat Bani Israel Bukhari Itu bukan Hanya Sohi Bukhari Yang Dia Punyai Itu Kita Kalau Menyebut Kalau Tidak Ada Bukhari Dan Muslim Itu Do'if Padahal Bukhari Itu Menyaring Hadisnya Itu Dari Ribuan Hadis Dan Dia Hanya Menyaring Sampai 4.000 Hadis Itu Pun Kalau Diulang Ulang Hadis Di Bukhari Itu Banyak Yang Berulang Misalnya Tentang Hadis Hajar Rasulullah Nabi Ngelindur Nabi Meracau Itu Disebut Sampai 5 Atau 6 Kali Jadi Kalau Diulang Ulang Mungkin Jumlahnya Kurang Dari 4.000 Dan Itu Dia Saring Dari Puluhan Ribu Hadis Kemana Yang Puluhan Ribunya Itu Dia Terbuang Nanti Ada Orang Lagi Ulama Mengumpulkan Sisa Sisa Yang Dibuang Oleh Bukhari Itu Diukur Lagi Dengan Ukuran Bukhari Menurut Kriteria Bukhari Dan Keluar Lagi Ribuan Hadis Namanya Mustadrok As-Sohihain Ditulis Oleh Al-Hakim An-Nisaburi Bukhari Menulis Juga Tarikh Al-Bukhari Kitab Tarikh Ditulis Oleh Al-Bukhari Dan Disitu Bukhari Mengutip Hadis Dari Ummu Salama Dengan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wa'alih Al-Mahdi Yuhakun Mahdi Itu Hak Wahua Min Wulli Fatimah Dia Anak Dari Fatimah Itu Kutipan Yang pertama Kemudian Saya Ingin Mengutip Pandangan Mbahnya Wahabi Yang Paling Wahabi Dari Segala Wahabi A'lal Wahabi Fil Alam Yaitu Abdul Aziz Bin Baz Wa Ma Adroka Ma Huwa Abdul Aziz Bin Baz Itu Mubti Besar Saudi Dia Ditanya Bagaimana Tentang Hadis Imam Mahdi Disini Orang-orang Wahabi Memang Menganggap Imam Mahdi Itu Tahayul Dan Bidah Orang-orang Yang sok Intelektual Menganggap Bahwa Imam Mahdi Itu Kepercayaan Yang Dibikin Oleh Orang-orang Yang Frustrasi Karena Kekalahan Mereka Di dalam Kehidupan Dunia Itu Kata Kaum Lib Maupun Neolib Oke Nah Ini Ditanya Abdul Abdulaziz Bin Bas Hal Sahihun Annal Mahdi Al Muntazra Sauf Yabharu Amma Annaha Bidah Maal Ilmi Annahu La Yujadu Baada Wafati Nabiyina Muhammadin Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Mu'jizat Arshiduna Jazakum Allah Anna Khairan Apa Betul Itu Hadis Mahdi Sahih Dan Bahwa Dia akan Muncul Nanti Atau Ini Bidah Saja Berdasarkan Keyakinan Kita Rupanya Keyakinan Wahhabi Itu Sama Bahwa Setelah Nabi Wafat Tidak Akan Terjadi Mu'jizat Lagi Saya Juga Berutah Mereka Tidak Percaya Ada Mu'jizat Setelah Nabi Ada Miracle Setelah Nabi Lalu Apa Jawabannya Jawaban Alamah Abdulaziz Bin Baj Al Mahdi Al Muntazru Sohihun Wasauf Yabau Fee Akhir Zaman Kurba Khuruj Dajjali Wa Kurba Nuzul Isa Indah Khtilaf Yaqa'u Bainan Nas Indah Mauti Khalifah Fai Yakhrujul Mahdi Wayubaya Wayuqimul Adla Bainan Nas Sab Sanawat Autis Sanawat Wayan Zilu Fi Waktihi Isab Numaryam Alaih Solatu Wasallam Hada Ja'at Bihi Al Ahadis Al Kafir Mahdi Muntazur Itu Sohih Dan Dia Akan Muncul Di Akhir Jaman Sebelum Keluarnya Dajjal Dan Sesudah Turunnya Isa Pada Saat Terjadi Ikhtilaf Di Tengah Tengah Manusia Pada Mautnya Seorang Khalifah Pada Kematian Khalifah Maka Keluarlah Mahdi Dibai'at Kemudian Menegakkan Keadilan Di Tengah Tengah Manusia Tujuh Tahun Atau Sembilan Tahun Dan Turun Pada Saat Yang Sama Isa Putra Mariam Alaih Solatu Wasallam Dan Ini Datang Dengan Hadis Hadis Yang Banyak Hadis Kafir Tentang Hadis Ini Nanti Saya Bacakan Lagi Supaya Nyambung Amal Mahdi Al-ladhi Ja'at Bihil Hadith Suhihah Fa'innahu Min Baitin Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Min Auladi Fatimah Radiyallahu Anha Wa Ismuhu Ka Ismin Nabi Muhammad Wa Abuhu Abdullah Hada Hakkun Waja'at Bihi Al-Hadith Suhihah Ada pun Hadis Yang Menjelaskan Tentang Kedatangan Mahdi Menjelaskan Bahwa Mahdi Itu Dari Keluarga Nabi Dari Diantara Putra Fatimah Radiyallahu Anha Dan Namanya Seperti Nama Nabi Yaitu Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alih Dan Ayahnya Abdullah Ini Benar Dan Diriwatkan Oleh Hadis-hadis Yang Suhih Dan Akan Terjadi Pada Akhir Zaman Dan Untuk Menegakkan Syariat Menghilangkan Kezaliman Diantara Umat Manusia Dia Dalam Hadis Sebutkan Bahwa Ia akan Memenuhi Dunia Dengan Keadilan Sebelum Sepenuhnya Dipenuhi Dengan Kezaliman Itu Jawabannya Sudah Dengarkan Jawaban Berikutnya Amal Mahdi Alladhi Yudai Hirofidoh Mahdi Yushyia Sohibu Sardab Fahuwa La Asla Lahu Inda Ahlil Ilmi Bal Hua Khurofah Illa La Asas Laha Wala Sikhat Laha Ada pun Mahdi Yang diaku-aku Oleh orang Syiah Itu Itu Yang ada Di Sardab Sardab Itu Apa Sekarang Kita Waktu itu Pernah Kesitu Juga Itu Adalah Tidak ada Sumbernya Sama Sekali Di kalangan Ahli Ilmu Mereka Mengakui Wahadis Imam Mahdi Itu Sohib Tapi bukan Mahdi Yang dipercayai Oleh orang Syiah Tapi Mahdi Apa Mahdi Yang tidak Dipercayai Oleh Sunni Itu Madongeng Katanya Tidak ada Dasarnya Dan tidak Ada Kesahihannya Ini ada Sabda Nabi Rasulullah Rasulullah Bersabda Kepada Sahabatnya Nabi Berkata Nanti Setelah Kamu Akan Datang Satu Kau Al-Rajul Al-Wahid Minhum Lahu Ajrun Khumsina Nanti Di Zaman Itu Pahalanya Seorang Lelaki Di Antara Mereka Di Zaman Itu Sama Dengan Pahalanya 50 Orang Di Antara Kamu Jadi Nanti Akan Ada Satu Zaman Kata Rasulullah Yang Pahalanya Kau Mumin Di Zaman Itu Nilai Seorang Sama Dengan Pahal 50 Orang Sahabat Nabi Sampai Para Sahabat Terkejut Ya Rasulullah Nahnukunna Mima'aka Bibadrin Wa Uhudin Wahunayn Ya Rasulullah Kami Bergabung Bersamamu Di Badar Di Uhud Di Hunayn Dan Al-Quran Turun Tentang Kami Fakola Rasulullah Bersabda Kalian Itu Kalau Mengalami Apa Yang Mereka Alami Kamu Tidak Kan Bisa Bersabar Seperti Sabarnya Mereka Kata Rasulullah Dibandingkan Dengan Sahabat Sahabat Nabi Mereka Adalah Orang Orang Yang Menderita Lebih Dari Penderitaan Kalian Dan Siapa Orang Itu Dalam Hadis Itu Kemudian Dijelaskan Siapa Yang Tetap Berwilayah Kepada Kami Pada Saat Gaibnya Imam Kami Wahidnya Kembali Kepada Syahid Siapa Yang Tetap Berpegang Teguh Kepada Wilayah Kami Pada Saat Gaibnya Imam Kami Allah Berikan Pahala Sama Dengan Pahala Seribu Orang Yang Sahid Dari Syuhada Badr Dan Pada Saat Kita Berkumpul Sekarang Ini Mengisi Malam Nisbu Sahban Malam Kelahiran Sohib Zaman Imam Mahdi Kita 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 Berpengang Terima Berkegang Teguh Kepada Wilayah Ahlul Bayit Salam Allahi Alaihim Ajmain Dan kita menyaksikan penderitaan para pengikut Ahlul Bayit di mana-mana. Ketika Ahlul Bayit di Irak, disembelihi di Irak, di Aniaya, orang-orang Islam di Indonesia memungkulkan bantuan keuangan untuk membantu para penyembelih Ahlul Bayit. Bukan Ahlul Bayit yang menyebelihnya, tapi orang-orang yang membunuhi Ahlul Bayit. Ketika bom Saudi, Israel, dan Amerika menghujani penduduk Yaman, mereka punya bom yang disebut smart bomb. Orang-orang Yaman itu biasanya bersembunyi di bukit-bukit. Sehingga seluruh angkatan perang manapun kalau melalui daratan tidak pernah memperoleh kemenangan di Yaman. Tapi sekarang Amerika karena punya smart bomb, itu bom itu mengejar-ngejar mereka sampai ke buah-buah. Dan sekarang telah terjadi tragedi kemanusiaan, kelaparan, sakit, berbagai penderitaan yang mereka alami. Yang tidak pernah mungkin dialami oleh para sahabat Nabi SAW dalam jumlah yang masal. Dan tidak ada suara para ulama di sini yang begitu semangat menjatuhkan Fulan Ibn Fulan. Tapi tidak ada satu tetes air mata pun jatuh untuk penderitaan orang-orang Yaman. Bahkan mungkin kita berharap dari para zuriat Nabi SAW yang kebanyakan datang dari Yaman akan ada satu gerakan besar untuk membela orang-orang Yaman. Tapi tidak ada gerakan besar itu tidak ada walaupun mereka berhutang budi kepada Yaman. Kata Syed Hassan Nasrullah, kita belajar Islam dari sahabat-sahabat Nabi. Orang Yaman belajar Islam langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kita berbicara tentang Arab, maka Arab kita itu Arab asing semua. Arab yang sejati adalah Arab Yaman, kata Syed Hassan Nasrullah. Dan sekarang mereka mengalami tragedi kemanusiaan. Banyak orang-orang asing sekarang ini dalam video-videonya meminta perhatian dunia akan nasib rakyat Yaman. Tapi sekali lagi mereka harus memikul derita yang sangat besar hanya karena satu dosa. Yaitu mereka mencintai Ali, mencintai keturunan Ali, mencintai Ahlul Bayit. Salamullahi alaihim ajmain. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kita lantunkan dalam doa-doa kita untuk kemenangan para pecinta Ahlul Bayit di seluruh dunia. Kita juga berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk menanggung misi Ahlul Bayit yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua digabungkan bersama Sohibus Zaman. Ajalallahu farujahu syarif. Bihaki Muhammadin wa alihi tayyibina ta'hirin dan bihaki sahibiz zaman yang kita peringati malam ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita. Allah limpahkan nanugerah dan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Allah berikan kepada kita keluasan rezeki. Allah berikan kepada kita umur yang panjang dalam kesolehan, ketaatan, dan ketakwaan. Bihaki Muhammadin wa alihi wa bihaki sahibiz zaman. Kita berdoa mudah-mudahan pada akhirnya Allah munculkan kebenaran di tengah-tengah kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzukna tiba'ah wa arinal batila batila warzukna zizatina abah. Al-Hadhi niya wa kulin niyatin solihatin ziyadatan fi saraf Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa alihi wa la'immati tayyibina ta'hirin wa sayyidatin nisa'il alamin al-Fatiha. Audhu billahi minash shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'amudu wa iyaka nasta'ini dina sirotul mustaqim. Sirotul lazina al'amta alayhim gharil maghdubi alayhim wa la'adhalim. Wa matawfiqi illa billahi alayhi tawakalatu wa ilayhi unim. Inna allaha wa malayikatahu yusollun ala nabi. Ya ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad. Allahumma salli ala muhammad wa alihi muhammad. Wa ajil farjahum wa resukna fi dunia ziharatahum. Wa fila akhirati syafatahum. Allahumma salli ala muhammad.